Hai Assalamualaikum kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku channel belajar fisika dan matematika kita akan lanjutkan eh bagian terakhir dari konsep tentang apa namanya program linier ya topik linear yaitu bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif dan bagaimana membuat model matematika nanti kita akan simulasikan semua itu dalam contoh soal yang yang ada ini ya ada kita bisa simulasikan langsung dengan contoh soal sehingga akan lebih tepat sasaran lebih praktis dan temen-temen langsung tuntuk poin belajarnya gitu ya Oke kita mulai ya langsung saja yang bagian pertama jadi eh kita menentukan ini kita cek kita menentukan nilai nilai minimum nah dari fungsi objektif ini kita sudah didapat diberikan data berupa gambar ya gambar kurva garis-garis ini dan sudah ada himunan penyelesaiannya disini kan gitu nah bagaimana menentukan himunan penyelesaiannya kita sudah simak kita sudah simak sudah bahas di video sebelumnya jadi tentang bagaimana menentukan himunan penyelesaian dari peridak samaan sistem peridak samaan itu dan sekarang kita coba terapkan bagaimana menentukan fungsi objektifnya sekarang nah fungsi objektif nilai minimunya nah nilai minimum atau nilai maksimum itu adalah satu paket nilai optimum namanya nanti kita bisa pilih tersebut tergantung soalnya menanyakan nilai minimu atau menanyakan nilai maksimum gitu jadi begini yang pertama kita langsung ke kasusnya ini saja ya kita kita dulu biar lebih leluasa cara mengerjakannya jadi ini Oke ya kita bisa cek disini bahwa untuk menentukan fungsi objektif ini berarti kita akan harus memasukkan nilai X dan nilai Y nah nilai X dan nilai Y itu didapatkan dari mana karena HPnya sudah ketahuan ini ya maka kita bisa pakai metode-metode memasukkan titik uji titik uji di titik sudut titik sudut impunan penyelesaiannya nah di titik sudut impunan penyelesaiannya kan ini 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 dan ini sudah ketahuan koordinatnya berapa 0,4 ini juga ketahuan koordinatnya adalah 0,2 nah yang jadi masalah ini ini belum ketahuan koordinatnya berapa kan gitu nah ini yang nanti kita harus tentukan tentukan dengan cara apa dengan cara apa dengan dengan sistem persamaan persamaan itu yang paling cepat paling gampang berarti kita harus tahu persamaan garis A dan persamaan garis B nah persamaan garis A kita akan bisa ngambil dari satu titik ini dari T ini berarti 2,0 kan gitu ya titik ini berarti titik berapa ini 1,0 ini yang B berarti kita tentukan dulu persamaannya A persamaannya berarti Y min Y1 kan gitu ya Y1 berarti Y1 kita ambil yang mana Y1 nya untuk A ini ya dua ya misalkan gitu ya sama dengan Y2 min Y1 0 min Y1 2 per X2 2 min X1 0 X min X1 X1 nya berarti 0 kita bisa dapatkan ini min 2 sama dengan min 2 per 2 X atau ini min 1 berarti Y pindah ke sini jadi X plus Y itu sama dengan 2 kan gitu ya itu itu untuk yang A persamanya itu yang B kita bisa masukkan Y min Y1 nya kita masukkan ini 4 misalkan sama dengan Y2 Y2 0 min 4 min 1 min Y1 ya per X2 nya berarti 2 2 min X1 nya 0 oke ya X min X1 X1 nya kita ambil 0 ini misalkan gitu ya ini ini berarti kita sudah dapatkan bahwa Y min 4 itu sama dengan min 4 per 2 berarti min 2 X ini ya kalau kita pindah ke sini jadi 2 X plus Y sama dengan 4 kan gitu ya oke nah dari sini kita bisa eliminasi eliminasi sudah langsung pas ini ya kita bisa eliminasi berapa ini eliminasi Y nya kita kurangkan jadi min X sama sama dengan min 2 atau X nya sama dengan 2 untuk X2 kita pinjem persamaan yang ini X nya 2 berarti 2 ditambah Y sama dengan 2 Y nya berarti Y nya berarti wah Y nya masa 0 disitu titik ini masa Y nya 0 titik ini masa Y nya 0 kalau coba kita Cya-nya opahkah ada yang kita salah menghitungnya ini Y min 1 berarti 2 sama dengan Y 2 nya 0 Jadi kalau nya 0 Safety ya min Y1 ternyata oke X2 ternyata oke Benar ya mersatu minta ke sini oke oke bener nah sekarang yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini berapa nih Y-4 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 ini berarti kan bener ya Y-1 Y-2 nya Y2 nya Y2 nya ini satu bro bukan nol ini kan yang ini ya tidak teliti kita di ini setiapnya bu kita ke terkecoh yang itu dari Oke kita masukkan set berarti eh ini kita habis dulu aja saksinya berarti ini adalah Y-4 ini adalah Y-2-1 X2 nya adalah 1-1-1-1 berarti ini adalah min empat ikan gitu ya Y-4 berarti min empat ke sini 4X plus Y sama dengan empat kan gitu ya Nah sekarang kita masukkan ke sini 4X plus Y jadi ini empat oke 4X plus Y berarti ini min tiga oke ya min tiga berarti ini jadi 2 per tiga jadinya gitu ya kalau ini empat 4X plus 4Y sama dengan empat oke pindah masuk sini 4X plus Y sama dengan empat kita dapatkan min tiga X ya kalau kita kurangi min tiga X ini jadi bener sudah ya oke oke juga bener terus kemudian kita sudah masukkan itu ketemu ya ini berarti ini adalah 2 per tiga tambah Y nya berarti 2 dikurangi 2 per tiga kan itu berarti berapa 6 berapa 6 per tiga ya 6 per tiga bener lalu ini jadi 6 per tiga 6 per tiga dikurangi 4 per tiga bener kan ya 4 per tiga oke 4 per tiga itu Nah sekarang kalau sudah ketemu itu bagaimana kan gitu masalahnya koordinatnya yang titik ini tadi berarti adalah 2 per 3,4 per tiga 2 per 3,4 per tiga nah setelah itu baru kita lari ke ini tadi pengujian titik-titik ekstrim titiknya berarti disini untuk fungsi objektifnya fx y nya tadi berapa fungsi objektif 5x plus 3y 5x plus 3y kita masukkan titik yang pertama adalah titik ini misalkan 2 per tiga koma 4 per tiga oke ya terus kita masukkan titik kedua lagi berapa ini 0,2 dan 0,4 ini kan daerah x daerah HPnya kan disitu 0,2 dan 0,4 nah kita masukkan saja ini berarti nilainya f itu sama dengan masukkan ini 5 dikali x nya 2 per tiga yata ditambah 3 dikali y nya 4 per tiga gitu ya sama dengan berapa 10 per tiga ditambah 10 per tiga ditambah 12 22 per tiga ya 22 per tiga oke 22 per tiga itu berarti 7 per tiga ya terus ini kita masukkan berarti f nya sama dengan 5 dikali 0 ditambah berapa itu 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 2 oke berarti sama dengan 0 tambah ini 6 oke yang ini berarti nilai f nya adalah 5 dikali 0 juga ditambah 3 dikali 4 12 nah berarti nilai minimum nya yang mana ya yang 6 ini inilah namanya nilai 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 minimum nah kalau nilai maksimumnya berarti mana ini berarti adalah 12 nilai max ya itu adalah nilai optimum nya bisa nilai minimum bisa maksimum kalian ditanyakan yang minimum berarti pilih yang 6 tadi itu kalau sudah ketemu apanya kurvanya atau grafiknya atau himunan penyelesaiannya adalah himunan penyelesaiannya kita tinggal menentukan eh titik-titik untuk pengujian nilai-nilai optimum dari fungsi fungsi objektif ini oke ya nah sekarang kita lanjutkan kembali ke nomor yang berapa nomor aduh ayah nomor 2 nomor 2 kita cek ke nomor 2 kita copy aja ya copy nomor 2 ini nomor 2 sekarang kita cek nomor 2 kita belum tahu bahwa diminta membuat model matematik dari permasalahan linear agar hasil penjualnya mencapai nilai maksimum nah kita sekarang belum tahu model matematiknya maka kita harus membuat model matematiknya bagaimana membuat model matematiknya kita baca dulu seorang tukang las membuat dua jenis pagar ada dua jenis pagar ini berarti kan kita langsung berpikiran ini ada targetnya targetnya target nah tiap meter pagar jenis satu nah berarti anda pakai jenis satu ya ada pagar jenis dua maka ini nanti yang kita misalkan menjadi sebuah variable jadi kita buat permisalan permisalan targetnya yang kita misalkan targetnya apa pagar ada pagar jenis-jenis satu berarti kita misalkan ek gitu ya jenis duanya kita misalkan gitu aja oke lah tiap pagar jenis satu memerlukan 6 meter besi pagar jenis satu ini bahannya bahannya adalah 4 besi pipa 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 gitu aja 4 pipa terus ditambah apa ini ya 6 6 beton kan gitu ya ini banyak ada pun pagar jenis dua memerlukan 8 meter nah yang kedua ini adalah 8 meter pipa sama ditambah 4 meter beton nah tukang las tersebut mempunyai persediaan 600 meter besi dan pipa oke ternyata untuk membuat pipa dia punya maksimal mempunyai persediaannya hanya 640 pipa gitu ya 690 meter pipa dan yang beton dia ternyata punya persediaan berapa itu hanya 480 480 beton oke harga jual harga jual per meter persegi jenis satu adalah ini harga jual per meter persegi pakar jenis dua adalah ini berarti nanti ini adalah membentuk fungsi objektifnya f dari xy nah itu sama dengan berapa ini pakar jenis satu berarti 50.000 dikali x ditambah apa itu tadi 75.000 jenis y kan gitu ini adalah fungsi objektifnya nah sekarang untuk mencapai fungsi objektif ini kita harus membuat batasan-batasan produksinya ternyata hanya dia punya 640 pipa dan 480 beton padahal untuk membuat jenis satu butuh ini buat jenis dua butuh ini maka kita identifikasi masing-masing bahannya nah kita membuat persamaan itu masing-masing bah bahan berarti untuk membuat x dan y kan butuh pipa sebanyak berapa bahan pipa dulu kita lihat bahan pipa dulu untuk membuat x dan y berarti 4 dikali x kan gitu ya kita ditambah 8 dikali y itu dia membutuhkan 640 maksimal harus ini berarti pipa yang dipakai harus kurang dari atau sama dengan 640 paham ya karena yang tersedia hanya 640 kalau lebih nggak ada cari kemana gitu nah sekarang bahannya yang kedua adalah beton baru kita buat persamaan dari ketersediaan beton ketersediaan beton yang ada 480 berarti 6 6x ya berarti kan butuh 6 untuk 1x kan gitu ya ditambah butuh 4 beton untuk 1y kan gitu maksimal yang tersedia adalah 480 ini karena ketersediaan bahannya hanya 480 sudah berarti ini adalah batasannya dan yang jelas lagi batasannya kemudian adalah x itu pasti lebih besar dari 0 dan y juga lebih besar sama dengan 0 kan enggak mungkin produksi 1 kan gitu eh kok 1 apa min 1 atau min 2 kan enggak ada produksinya min yang ada produksinya plus atau enggak produksi sama sekali 0 kan berarti x lebih besar sama dengan 0 y lebih besar sama dengan 0 kan gitu oke kita punya berarti persamaannya ini nah setelah ketemu seperti ini kita mau ngapain nah karena yang ditanyakan adalah cuma membuat model matematika kita sudah sudah selesai ya gitu ya ini model matematiknya berarti kita sudah ketemukan fungsi objektif kita sudah temukan fungsi untuk batasan-batasannya ini nah 3 4 ini sudah selesai ini adalah model matematiknya baru setelah ini menentukan apa menentukan himpunan penyelesaian dengan langkah kita harus membuat kurva oke eh membuat kurva garis-garis tadi ya himpunan penyelesaian tadi nah oke kita langsung saja tunjukkan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya meskipun ini kita tidak diminta atau ditanyakan himpunan penyelesaiannya berapa kan gitu kita sudah selesai di soal ini 1 2 3 4 ini sudah model matematiknya yaitu sekarang kita mau membuat kurvanya nah bagaimana menentukan himpunan penyelesaiannya kan gitu ya oke sekarang kita buat untuk membuat kurva berarti kita buat ilustrasi aja ini ya misalkan segini ya oke kemudian masing-masing dari eh garis ini kita bisa ini bisa disederhanakan enggak kalau kita bagi 4 semuanya 640 bagi 4 itu bisa ya kita buat penyederhanannya berarti kita bagi 4 bisa jadi X ya plus 2 Y kan gitu ya kurang dari sama dengan bagi 4 oh wong bagi 4 bagi 4 2 berapa bagi 4 bagi 4 itu berapa 640 dibagi 4 wah lola 64 dibagi 4 hahaha cara 41 berarti 42424 16 16 oke berarti ini kalau kita bagi berapa yang bisa 2 ya sepertinya ini 2 berarti jadi 3 X ditambah 2 Y kan gitu ya kurang dari sama dengan 240 kita udah punya ini maka kita bisa lakukan lakukan apa lakukan penggambaran garis kita menggambar garis-garis yang ini kita gambar persamaan garisnya berarti kan yang kita ibaratkan ini sama dengan 0 kita gambar dulu garis X plus 2 Y sama dengan 160 160 kita bisa masukkan ketika titik potongnya di sumbu Y sumbu Y berarti kan dia memotong sumbu Y jika nilai X nya sama dengan 0 kita masukkan jika X nya 0 maka 0 ditambah 2 Y sama dengan 160 berarti Y nya sama dengan 80 kan gitu ya oke berarti kita sudah punya kodenya titik potongnya adalah di 0,80 ini di sumbu-sumbu Y kita tinggal tentukan titik potongnya di sumbu-sumbu X kan gitu ya terjadi jika Y nya sama dengan 0 kan gitu Y nya 0 berarti X ditambah 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 160 berarti X nya ya 160an gitu akhirnya kita ketemu koordinat berapa 160,0 kan gitu kita gambar aja di sini misalkan ini ini 40 gitu ya 40 ini 80 disini berapa 120 gampangnya gitu ya kita buat scaling 160 oke disini 40 disini 80 disini 120 disini 160 oke yang sekarang kita tinggal cek 0,80 disini kan oke titik yang ini 0,80 sekarang kita cek yang titik kedua 160 ini kan seret berarti kita gambar garisnya seetet miring diri kawai ya ini 160 pokoknya seretnya ini ini adalah garis yang pertama nah kita tentukan sekalian bahwa nilinya kurang dari 160 kurang dari berarti dia nanti adalah solusinya pasti di sebelah kirinya sini oke kita gambar nanti aja ya kita cek dulu yang kedua yang kedua berarti itu titiknya adalah berapa itu 3 X ini sama garis 1 ini yang kedua oke 3 X plus 2 Y sama dengan 240an gitu ya nah kita masukkan titik potongnya sumbu X berarti ketika X sama kita potong sumbu Y ya dulu X sama dengan 0 maka 2 Y sama dengan 240 berarti Y nya sama dengan 120 kita ketemu koordinat berapa ini koordinat 0,120 gini ya 0,120 0,120 disini gambar sekalian ya oke kemudian ketika Y nya yang sama dengan 0 maka 3 X sama dengan 240 berarti X nya sama dengan X nya sama dengan berapa X nya sama dengan berapa ini bagi 8 80 kan gitu berarti kita ketemu koordinat berapa ini 80,0 80,0 nah garisnya mana ini set 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 nah kita sudah punya garis ini nah sekarang kita tinggal masukkan semuanya minta kurang dari kurang dari berarti kan disini daerahnya kita di sebelah kirinya kan kalau masih bingung lihat di video sebelumnya ada pembahasannya bagaimana menentukan timuran penyelesaiannya gitu ya terus yang satunya juga di oke kirinya ini ya kita gambar aja set oke brother begini brother gambarannya begini berarti yang masuk daerah kedua-duanya adalah yang mana ya yang ini kan batasannya batasannya kan yang ini set titik sini titik ini set titik ini nah karena tadi kita punya X dan Y nya harus lebih besar sama dengan 0 berarti ini juga dibatasi sampai disini nah ini adalah daerah HP nya nah di daerah HP ini kita bisa menentukan titik-titik ujinya nanti ini titik 0,0 disini titik berapa ini 0,80 kan gitu ya ini titik ujinya berarti berapa 80,0 kan gitu ya nah kita yang disini nggak tahu ini yang harus kita cari nah harus kita cari titik ujinya itu dengan main sistem persamaan ini mana X plus 2Y 160 ya X plus 2Y sama dengan 160 satunya adalah 3X plus 2Y apa sih ini nggak usah menyamakan kita sudah sama ini bisa di eliminasi jadi min 2X sama dengan min 80 ya oke bener ya min 80 berarti X nya adalah 40 X nya 40 60 berarti Y nya kita ambil dari sini X nya 40 ditambah 2Y sama dengan 160 berarti 2Y itu sama dengan 120 Y nya 60 oke ya 60 oke berarti koordinatnya adalah X sama Y 40 koma 60 oke kita dapatkan koordinat ini ini adalah 40 koma 60 west ya setelah itu kita baru menguji menguji nilai dari fungsi objektif mana yang maksimum mana yang minum atau kalau mau produksi berarti yang pasti yang optimum kan gitu ya oke kita cek fungsi objektifnya tadi gimana kita masukkan fungsi objektifnya adalah mana fungsi objektifnya 5000 50.000 X dan 75.000 Y 50.000 X ditambah 75.000 Y kan gitu ya nah kita uji di titik yang pertama 40,60 misalkan ini dulu ya tidak apa-apa berarti F nya nilainya nanti akan ketemu 50.000 x 40 berarti berapa 20 kita langsung ya kita coba ngitung langsung ini 20 0 nya jadi 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ini ditambah yang ini 70.000 x Y nya 70.000 x 42 tambah 0 1,2,3,4,5 kan gitu ya ini jadinya berapa 20 tambah 42 62 1,2,3,4,5 kan gitu oke 6.200.000 sekarang titik yang berikutnya adalah 0,0 ini juga gak ada gak usah diuji aja berarti kan mesti 0 kalau gak produksi semua kan mesti 0 kan gitu ya gak usah diuji fungsi objektifnya dimasukkan ke sini kan hasilnya F nya juga 0 kan gitu masa produksi 0 kan gak ada nah berarti masukkan aja 0,80 dan 80,0 kan gitu 0,80 kita masukkan F nya berarti kalau ini 0 berarti ya 0 ditambah 80 ini jadi 56 masuk 1,2,3,4,5 kan gitu ya ini 5.600.000 oke kalau 80,0 berarti gimana F nya ya ini 80 dikali ini 40 1,2,3,4,5 kan gitu ya oke jadi 4 itu 2,3 bener ya 1,2,3,5 jadi 4 juta nah dari sini kita bisa tentukan mana produksi yang optimum nah produksi yang optimum adalah ketika hasilnya adalah 6.200.000 dengan pagar jenis 1 sebanyak 40 dan pagar jenis 2 sebanyak 60 itulah fungsi objektif nilai optimum dari fungsi objektif oke ya gampang gak wah panjang penjelasannya gak apa-apa yang penting teman-teman bisa paham oke selanjutnya yang ketiga yang ketiga ikan saya kasih clue bisa untuk teman-teman berlatih nah ini tiga ini bisa dikerjakan disini langsung aja ya kita kasih lihat ini oke perusahaan merencanakan membangun rumah untuk disewakan kepada 540 orang berarti ada orangnya sebanyak 540 membangun rumah nah targetnya apa tadi kita tentukan apa targetnya targetnya apa rumah ini adalah target maka nanti rumah ini akan jadi variable yang kita misalkan banyak rumah yang dibangun tidak lebih dari 120 unit oke terdapat dua jenis rumah rumah tipe 1 nah berarti kita misalkan rumah tipe 1 itu berarti X yang tipe 2 kita misalkan Y nah sekarang kita baru masukkan disini ternyata rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 120 berarti kita sudah punya fungsi syarat X ditambah Y itu tidak mungkin lebih dari 120 berarti maksimal 120 bahasa matematiknya kurang dari sama dengan 120 berarti maksimal 120 karena tidak akan lebih dari itu terdapat dua jenis rumah sudah berarti rumah tipe 1 dengan jumlah 4 penghuni rumah tipe 1 ini dia ada 4 orang 4 orang yaitu 4 orang dan biaya sewanya dibayar 270 ribu kan gitu rumah tipe 2 tipe 2 ini berarti disiwa 6 orang harga sewanya berapa? 360 ribu nah jika perusahaan bangun rumah tipe 1 sudah ada keterangannya tipe 2 ini sedangkan pendapatan bangun tipe 2 adalah F berapakah fungsi pendapatan maksimumnya berarti fungsi pendapatan maksimumnya kita lebutkan fungsi objektif X,Y berarti yang kita masukkan apa? nah ini 270 ribu untuk sewa X sebanyak X ditambah 360 ribu untuk sewa sebanyak rumah Y dan ini fungsi objektifnya nah fungsi syaratnya kita masukkan ini sudah dapat 1 fungsi syarat kita fungsi syaratnya 2 lagi persamaan syaratnya ya berarti tadi orangnya sebanyak 540 orangnya kita buat orangnya orang bahannya ini kan kalau tadi bahan kalau sekarang orang karena yang mengisi rumah-rumah itu adalah orang kan gitu berarti ada 4 orang, 6 orang nah 4 orang yang mengisi rumah sebanyak X rumah tipe 1 sebanyak X ditambah 6 orang yang mengisi rumah tipe 2 sebanyak Y itu pasti tidak lebih dari 540 karena orangnya maksimal 540 sudah ketemu 2 ini ya sudah selesai kita sudah punya 2 persamaan ini tentu saja ditambah X yang lebih dari sama dengan 0 dan 4 Y nya lebih dari sama dengan 0 karena rumah tidak mungkin negatif yang mungkin adalah tidak ada atau nilainya positif itu berarti ini fungsi nah ini sudah setelah itu kita masukkan dengan langkah apa membuat membuat grafik untuk menentukan apa HP nah coba lakukan seperti step sebelumnya kemudian setelah ketemu HP nya tentukan titik uji titik uji kemudian masukkan ke fungsi objektif ini langkah selanjutnya untuk menentukan nilai maksimum silahkan bisa dicoba untuk latihan tinggal mengikuti prosedurnya di video soal sebelumnya gitu ya sampai ketemu lagi di video berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan boleh di-share ke temen-temennya terima kasih terima kasih